Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di T.E.D.U. Channel Teman-teman, kalau saja setiap orang itu bisa memasukkan keyakinan atau mindset atau doktrin atau apapun itu ke dalam pikiran untuk dia bisa lebih mudah sukses di bisnis ini itu adalah bisnis ini dibangun itu dari hal-hal kecil dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan hari demi hari, hari demi hari betul kita perlu setting goal yang tinggi, yang jauh, yang 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan tapi yang akan membuat kita nyampe itu semua adalah goal hariannya atau biasa kita sebut dengan daily activity-nya makanya kenapa kita butuh brainstorming sama upline kita dengan sponsor kita yang aktif supaya kita bisa menemukan apa sih yang harus saya lakukan itu hariannya banyak orang ngejar goals 1 bulan tidak salah ada yang bahkan lebih jauh lagi 3 bulan ada yang ngejar 6 bulan bahkan ada yang mengatakan tahun depan saya akan sukses seperti itu ya nah itu harus kita lakukan tapi untuk mencapai itu tentu kita perlu mecah goals itu sampai ke goals sehariannya jadi hari ini apa goals kita? ya mungkin baca buku apa saja, berapa lama terus dengerin audio terus kemudian jumlah yang diundang menambah daftar nama dengan cara apa nambah daftar namanya nah apapun itu pokoknya goal hariannya teman-teman semua nah memang pada saat kita melakukan goals seharian ya tentu kadang-kadang kita sangat tergoda sekali untuk mendapatkan hasil ya misalnya kita ketemu orang kita cerita ya jelas kita pengen dia bergabung dan yang sudah bergabung kita follow up untuk ajak gerak kita tentu pengennya dia bergerak ya tapi masalahnya kan di lapangan enggak seperti itu ya kadang-kadang kita presentasi sudah 2 minggu sehari kita presentasi 1 sampai 2 orang bahkan belum ada yang bergabung nah ingatlah selalu teman-teman bahwa hasil tentu kita harapkan tapi yang paling utama adalah apa yang menjadi daily activity kita apa yang menjadi goal hariannya kita goals tindakan itu yang jauh lebih penting ketimbang goals hasil kenapa? karena di bisnis ini teman-teman kita berhasil bukan sesuatu yang besar yang kita lakukan dalam satu malam tapi kita bisa berhasil karena kita melakukan hari demi hari demi hari demi hari dan kita lakukan dengan cara yang konsisten ya sesuai dengan arah goalsnya kita nah yang paling penting adalah pada saat Anda melakukan hal yang konsisten itu bukan hasil langsungnya apa yang Anda lakukan tapi lebih ke pada saat diduplikasi Anda bayangkan kalau misalnya Anda terus mengejar goal planner Anda terus memastikan tembus di elite meeting dan itu diduplikasi pada saat Anda punya dua downline pada saat dia melipat menjadi empat menjadi delapan, enam belas, dan seterusnya dan mereka semua hanya melakukan hal-hal kecil tapi dilakukan konsisten daily activity-nya mereka sangat kuat sekali sangat konsisten sekali Anda bisa bayangkan seberapa besar jaringan Anda teman-teman ya kalau kita hitung katakan seribu jaringan dan seribu jaringan melakukan lima belas kali presentasi artinya ada berapa tuh? lima belas seribu presentasi loh dalam satu bulan kelihatannya besar sekali tapi kalau kita pecah menjadi per orang pecah menjadi harian itu sangat gampang sekali Anda bayangin ya lima belas kali sebulan itu cuma dua hari satu kali loh presentasinya jadi itu kecil sekali apalagi ngejarnya goal planner bangun duplikasinya goal planner pasti lebih dasyat lagi oke jadi pastikan teman-teman Anda tahu hasil Anda tahu dan Anda tahu itu dari hasil brainstorming sama upline Anda karena kadang-kadang ada banyak blind spot loh kalau kita melakukan sendiri daily activity-nya jadi jauh lebih baik dapatkan daily activity berdasarkan konsultasi dari upline Anda oke kita akan ketemu di video-video selanjutnya lagi sampai jumpa terima kasih